Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman otak kencar dimanapun kalian berada Kembali lagi di channel otak kencar ini Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB IPS Soal-soal SKB guru ekonomi dan guru sejarah Stay tune terus di channel otak kencar ini Please like, subscribe, and comment Bagikan juga video otak kencar ini ke sosial media teman-teman semuanya Topik sistem ekonomi Soal nomor 1 Perhatikan tabel berikut ini Ada tabel A dan tabel B teman-teman Untuk tabel A terlebih dahulu Yang pertama, tidak mengenal teknologi Dua, jarang terjadi konflik Tiga, penggunaan sumber daya belum maksimal Sedangkan yang tabel B Yang pertama, jarang terjadi persaingan Dua, masyarakat bebas menentukan target Tiga, memproduksi barang yang dibutuhkan Dari tabel di atas yang merupakan kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah Kira-kira yang mana nih teman-teman Kelebihan sistem ekonomi tradisional Masih ingat gak? Yoi, betul banget Yang C 1B, 2A, dan 3B Pembahasannya yang menjadi kelebihan dari sistem ekonomi tradisional Adalah jarang terjadi persaingan Karena jenis barang yang diproduksi hasil dari kerjasama Karena aktivitas perekonomian dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Bukan untuk mencari keuntungan Sehingga tidak terjadi persaingan dan jarang timbul konflik Oke ya teman-teman, bisa dipahami sampai disini Kita lanjut lagi ke topik berikutnya Yaitu kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi Soal nomor 2 Rumah tangga konsumen memiliki tanggung jawab Untuk membayar pajak kepada pemerintah Hal ini dilakukan karena A. Pajak digunakan kembali untuk biaya produksi pemerintah B. Digunakan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri C. Sebagai modal dalam memproduksi barang dalam negeri D. Sebagai penyeimbang pengeluaran negara yang bertujuan lebih banyak Yang E. Digunakan untuk membangun sarana umum dan infrastruktur Hal yang dilakukan karena apa nih teman-teman? Yoi betul banget Yang E. Digunakan untuk membangun sarana umum dan infrastruktur Kalau ngomongin tentang pajak, teman-teman udah lapar belum pajaknya Harus menjadi warga negara yang taat pajak ya teman-teman Langsung aja pembahasannya Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat untuk pemerintah Yang imbalannya tidak didapat secara pribadi Rumah tangga konsumen memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah Karena pajak tersebut akan menjadi sumber penerimaan utama negara Yang nantinya akan dialokasikan untuk membangun sarana umum dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia Makanya pajak ini penting teman-teman Karena untuk kita bersama juga Gitu ya Supaya perlu channel otak yang cari ini Please like, subscribe, and comment Kita bangun channel otak yang cari ini Sehingga banyak manfaat yang bisa kita rasakan Kita lanjut lagi ya teman-teman Ke topik berikutnya Tahap pencatatan perusahaan dagang Soal nomor 3 Di bawah ini sebagian transaksi yang terjadi pada PD Sejahtera Yang pertama dibeli barang dagangan Dari CV Global Seharga 5 juta rupiah Syarat pembayarannya 3 per 10 And per 30 Yang kedua Dijual barang dagangan kepada Budi Seharga 2 juta 500 ribu rupiah Syarat perdagangannya 2 per 10 And per 30 Yang ketiga Diterima pelunasan hutang dari toko panjang Sebesar 3 juta rupiah Dengan diskon 2% Yang keempat Dikirim kembali sebagian barang yang dibeli Dari CV Global Karena rusak Seharga 1 juta rupiah Yang kelima Dibeli barang dagang dengan syarat 2 per 10 And per EOM Kepada CV Crystal Sebesar 6 juta rupiah Dan terakhir yang keenam Diterima kembali sebagian barang dagangan Yang dijual kepada Budi Sebesar 500 ribu rupiah Transaksi diatas yang dicatat Dalam buku besar pembantu hutang adalah A. 1, 4, dan 5 B. 2, 5, dan 6 C. 1, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 6 E. 1, 3, dan 5 Kira-kira yang mana nih teman-teman Transaksi mana aja sih Yap, betul banget Yang A. 1, 4, dan 5 Pembahasannya Sumber percatatan buku besar Pembantu hutang Adalah jurnal pembelian Atau pembelian secara kredit Jurnal umum Atau retur pembelian Dan jurnal khusus penerimaan kas Atau pelunasan Dalam transaksi tersebut Dapat dicatat dalam jurnal-jurnal khusus Yaitu Yang pertama Pembelian kredit Dicatat di jurnal khusus pembelian Yang kedua Penjualan kredit Dicatat di jurnal khusus penjualan Yang ketiga Pelunasan hutang Dicatat di jurnal khusus penerimaan kas Mempengaruhi Piutang Yang keempat Retur pembelian Dicatat dalam jurnal umum Lima Pembelian kredit Dicatat dalam jurnal khusus pembelian Dan yang terakhir Yang keenam Retur penjualan Dicatat dalam jurnal umum Makanya Udah jelas banget teman-teman Yang dicatat di dalam buku besar Pembatu hutang Adalah yang nomor satu Empat Dan lima Option A Nanti Tiap videonya Bisa teman-teman pause Terlebih dahulu Untuk memahaminya Lebih dalam lagi Oke ya Kita ke topik berikutnya Tahap pengintisaran Perusahaan jasa Tuan Budianto Membuka usaha jasa Mencuci Dengan nama Your Laundry Dan Menginvestasikan uangnya Sebesar 3 juta rupiah Sebagai modal awal Ayat jurnal yang dipakai adalah A Modal Tuan Budianto 300 juta rupiah Investasinya 300 juta rupiah B Investasi 300 juta rupiah Modal Tuan Budianto 300 juta rupiah C Kas 300 juta rupiah Modal Tuan Budianto 300 juta rupiah D Modal Tuan Budianto 300 juta rupiah Kas 300 juta rupiah E Kas 300 juta rupiah Hutang Tuan Budianto 300 juta rupiah Kira-kira Ayat jurnal yang dipakai yang mana nih Hati-hati ya Kayaknya mirip-mirip nih jawabannya Yoi Betul banget Yang C Kas 300 juta rupiah Modal Tuan Budianto 300 juta rupiah Pembahasannya Tuan Budianto Menginvestasikan uangnya Untuk membuka usaha jasanya Sebesar 300 juta rupiah Ini merupakan modal awal Berarti Akun kas bertambah Di sebelah debit Sebesar 300 juta rupiah Dan modal Tuan Budianto Bertambah juga di sebelah kredit Sebesar 300 juta rupiah Maka jurnalnya menjadi Bisa kita tuliskan Kas 300 juta rupiah Dan modal Tuan Budianto 300 juta rupiah Lanjut lagi Kita ke topik berikutnya Padangan internasional Transaksi berikut yang digolongkan Sebagai transaksi debit Pada neraca pembayaran adalah A. Investasi jangka panjang Yang ditanamkan penduduk di negara lain B. Ekspor barang C. Penjualan emas Kepada penduduk negara lain D. Penerimaan bunga Dan dividen dari penduduk negara lain E. Investasi jangka pendek Yang ditanamkan oleh penduduk negara lain Transaksi mana yang bisa digolongkan Sebagai transaksi debit Pada neraca pembayaran Yaps, betul banget Yang A. Investasi jangka panjang Yang ditanamkan penduduk di negara lain Pembahasannya Neraca pembayaran internasional Bisa kita tuliskan ke dalam dua tabel ini Teman-teman Ada debit atau semua pengeluaran Ada kredit atau semua pemasukan Kita bahas dulu yang debit ya Yang pertama Adanya impor barang atau jasa Dua, investasi di negara lain Tiga, memberikan dividen atau bunga untuk negara lain Empat, membayar hutang Ini yang termasuk sebagai debit Sedangkan yang termasuk kredit atau semua pemasukan Itu ada yang namanya ekspor barang atau jasa Investasi dari negara lain Mendapatkan bunga atau dividen dari negara lain Dan yang terakhir Menerima pembayaran hutang Jadi kuncinya Kolom kredit untuk segala transaksi Yang menyebabkan uang keluar Dan kolom debit untuk segala transaksi Yang menyebabkan uang masuk Makanya jawaban yang paling tepat adalah Yang A. Investasi jangka panjang Yang ditanamkan penduduk di negara lain Cukup jelas ya teman-teman sampai disini Semisal ada pertanyaan Atau ada hal yang ingin didiskusikan Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Dengan topik yang sama Yaitu perdagangan internasional Kania membeli sepatu Melalui aplikasi belanja daring Saat memilih produk Kania melihat harga jual sepatu Dari luar negeri Ternyata, eh ternyata lebih murah Setelah mengetahui harga awal Kania melakukan pencarian Melalui internet Mengenai harga produk tersebut Di negara asalnya Atas informasi yang diperoleh Ternyata harga jual produk Lebih tinggi di negara asalnya Berdasarkan wacana tersebut Kebijakan yang diterapkan oleh negara Yang menjual produk sepatu tersebut adalah A. Damping B. Tarif C. Kuota D. Premi E. Devaluasi Wacana ini mungkin sudah pernah kita alami ya teman-teman Kira-kira apa sih kebijakan yang diterapkan? Yap, betul banget Damping Pembahasannya Damping adalah kebijakan Yang diambil oleh pemerintah Dengan menetapkan barang ekspor Atau harga barang di luar negeri Yang lebih murah daripada harga di dalam negerinya Cara damping ini dapat dilakukan Jika barang dalam negeri dapat dikendalikan Atau dikontrol oleh pemerintah Kita ke topik berikutnya Yaitu kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi Perhatikan arus circular flow diagram berikut ini Pak Asta memiliki tanah seluas 2 hektare Yang berlokasi di kota Anggrek Tanah tersebut disewakan oleh perusahaan tekstil Untuk dibangun gudang kapas Atas pendirian gudang kapas Perusahaan harus membayar pajak Apabila digambarkan dalam arus circular flow diagram Kegiatan Pak Asta ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 3 B. 2 dan 6 C. 3 dan 4 D. 4 dan 5 E. 5 dan 6 Kita perhatikan dulu teman-teman Arus circular flow diagramnya Kira-kira kegiatan Pak Asta ini ditunjukkan oleh angka nomor berapa Gitu ya Yap, sebetul banget 2 dan 6 Yang B Pembahasannya Kata kunci untuk menjawab soal tersebut adalah Tanah yang dimiliki Pak Asta Dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Tanah yang dimiliki Pak Asta merupakan faktor produksi yang disewakan Kepada perusahaan Dan akan memperoleh imbalan berupa sewa tanah Makanya kegiatan tersebut ditunjukkan oleh angka 2 Sementara itu Perusahaan yang mendirikan gedung untuk kegiatan produksi Tentunya harus dong bayar pajak kepada pemerintah setempat Makanya kegiatan tersebut ditunjukkan oleh angka 6 Berdasarkan penjelasan tersebut Sudah cukup jelas ya teman-teman Makanya jawaban yang paling tepat adalah Option B 2 dan 6 Oke lanjut-lanjut-lanjut Ke topik berikutnya Tahap penjatatan perusahaan dagang Perhatikan transaksi yang terjadi Pada toko Adira Mukti Selama Maret 2020 Sebagai berikut Yang pertama Tanggal 9 Maret 2020 Menjual barang dagang kepada P.D. Rista Sebesar Rp 4.300.000 Yang kedua Tanggal 14 Maret 2020 Menjual barang dagang kepada Toko Elsa Sebesar Rp 2.500.000 Dengan syarat 3 per 15 N per 45 Yang ketiga Tanggal 16 Maret 2020 Menjual barang dagangnya Kepada U.D. Lisha Sebesar Rp 5.000.000 Dengan syarat EOM 4 Tanggal 18 Maret 2020 Dijual peralatan kantor bekas Kepada toko wahana Sebesar Rp 1.000.000 Dan terakhir yang kelima Tanggal 21 Maret 2019 Mengirim barang dagang kepada CV Sanjaya Sebesar Rp 8.000.000 Dengan syarat 2 per 10 N per 30 Transaksi yang dicatat pada Jurnal penjualan Ditunjukkan oleh Tanggal A. 9, 14 dan 16 Maret 2020 B. 9, 14 dan 18 Maret 2020 C. 14, 16 dan 18 Maret 2020 D. 14, 16 dan 21 Maret 2020 Yang terakhir yang E. 16, 18 dan 21 Maret 2020 Transaksi yang akan dicatat pada Jurnal penjualan Tanggal mana aja teman-teman? Betul banget Yang D. 14, 16 dan 21 Maret 2020 Pembahasannya Jurnal penjualan Digunakan untuk mencatat Penjualan barang dagang Secara kredit Dibuktikan dengan adanya Syarat pembayaran Seperti 3 per 15 N per 45 OEM Dan 2 per 10 N per 30 Transaksi yang terjadi Pada 14, 16 dan 21 Maret 2020 Akan dicatat pada Jurnal penjualan Sementara itu Transaksi tanggal 9 sama 18 Ternyata transaksi yang terjadi Pada 9 dan 18 Maret 2020 Merupakan penjualan Barang dagang Dan Peralatan secara tunai Transaksi ini akan dicatat Pada jurnal penerimaan KAS Cukup jelas ya teman-teman? Oke kita ke topik yang terakhir Akutansi sebagai sistem informasi Informasi akutansi dapat digunakan untuk membantu seorang investor dalam memutuskan berapa banyak investasi yang akan ditanamkan di sebuah perusahaan Hal tersebut merupakan manfaat akutansi A. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan B. Sebagai bahan evaluasi keuangan C. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipartahun jawabkan D. Membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga E. Membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga Kira-kira yang mana nih teman-teman untuk soal yang terakhir ini? Yap, betul banget yang A. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan Pembahasannya Manfaat akutansi sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan yaitu informasi keuangan yang telah disusun sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah perusahaan Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk investor, kreditor, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan karyawan Pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi Di pacitan, alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana Menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai Alat ini dinamakan dengan A. Alat sertih B. Kapak genggam C. Mata panah D. Kapak lonjong E. Kapak persegi Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya yang paling tepat? Yaps, betul banget Yang B. Kapak genggam Pembahasannya, pacitan merupakan salah satu tempat berkembangnya budaya manusia purba Di pacitan terdapat penemuan alat-alat yang digunakan manusia purba yang terbentuk dari batu Alat tersebut menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai Penggunaannya dengan cara digenggam Alat-alat ini merupakan kapak genggam dan kapak perimbas yang diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis megantropus Jadi, alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana Menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai Dinamakan kapak genggam Cukup jelas ya teman-teman Lanjut lagi kita ke soal nomor 2 Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun Selain dengan operasi militer adalah A. Mengajak masyarakat untuk melakukan gerilya dan menumpas pemberontakan PKI di Madiun B. Melakukan penentuan pendapat rakyat C. Melakukan musyawarah kerukunan D. Mengadakan aksi mogok kerja E. Mengajukan pilihan untuk memilih Sukarno-Hatta atau musuh Amir Apa nih kira-kira teman-teman upaya yang dilakukan? Yep, betul banget yang E. Mengajukan pilihan untuk memilih Sukarno-Hatta atau musuh Amir Pembahasannya, untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun Pemerintah melakukan beberapa kebijakan Antara lain sebagai berikut Yang pertama, pidato Presiden Sukarno yang mengajukan pilihan untuk memilih Sukarno-Hatta Atau musuh Amir mendapat tanggapan positif dari rakyat Dua, penggerakan pasukan militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono Jadi, upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun Selain dengan operasi militer Adalah mengajukan pilihan untuk memilih Sukarno-Hatta atau musuh Amir Cukup jelas ya teman-teman Tetap support teman-teman untuk channel Otak Kincar ini Please like, subscribe, and comment Kita lanjut lagi ya teman-teman ke soal berikutnya Lembaga di bawah naungan PBB yang menangani penampungan isu buru internasional Serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia adalah A. IMF B. FAO C. IMO D. ITU E. ILO Kira-kira yang mana nih teman-teman Organisasi PBB tentang buruh? Yaps, betul banget Yang E. ILO Pembahasannya Beberapa lembaga yang berada dalam naungan PBB Antara lain yang pertama IMO International Maritime Organization Berberapa mempromosikan kerjasama antara pemerintah dan antar industri pelayaran Untuk meningkatkan keselamatan maritim dan menjaga polusi air laut Yang kedua ada namanya ILO International Labor Organization Berperan menampung isu buru internasional Serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia Dan yang ketiga ada namanya IMF International Monetary Fund Berperan kerjasama moneter internasional Mendorong perdagangan internasional Ketersediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berlanjut Yang keempat teman-teman FAO Food and Agriculture Organization Berperan menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup Meningkatkan produksi, proses, pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian Dan yang terakhir itu International Telecommunication Union Berperan dalam standarisasi pengalokasian spektrum radio Dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi Antara negara-negara yang berbeda Untuk memungkinkan panggilan telepon internasional Jadi lembaga di bawah naungan PBB Yang menangani penampungan isu buru internasional Tadi apa teman-teman? Yap sebetul ILO Selain itu ILO jangan lupa ya teman-teman Itu juga untuk memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia Kita coba lagi ya teman-teman Ke soal berikutnya Di bawah ini yang termasuk perlawanan yang dilakukan Indonesia Terhadap pemerintah India Belanda Adalah perlawanan yang dipimpin oleh A. Sultan Ageng Firtayasa B. Sultan Hasanuddin C. Sultan Baabullah D. Sultan Agung Hanya Krakusuma E. Thomas Matulesi Yang mana nih? Yuuu Betul banget yang E. Thomas Matulesi Pembahasannya Perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintah India Belanda Antara lain nih Yang pertama Perlawanan rakyat Maluku Yang dipimpin oleh Thomas Matulesi Atau siapa teman-teman? Yups Patimura Jadi nama lain dari Patimura adalah Thomas Matulesi Yang kedua Ada perlawanan rakyat Jawa nih Dipimpin oleh Pangeran Dipenogoro Yang ketiga Perlawanan rakyat Palembang Dipimpin siapa? Badarudin Yang keempat Perang Patri Masih ingat dipimpin siapa teman-teman? Tuanku Imam Bonjol Yang kelima Perang rakyat Bali Dipimpin oleh Igusti Ketujelati Enam Perlawanan rakyat Kalimantan Dipimpin siapa teman-teman? Pangeran Antasari Yang ketujuh Perlawanan rakyat Sumatra Utara Sumut gitu ya Dipimpin oleh Sisinga Mangraja ke-12 Dan yang terakhir Perlawanan rakyat Aceh Dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro Dan Teuku Umar Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Baabullah Dilakukan untuk melawan Portugis Sedangkan Perlawanan Sultan Hassanuddin Sultan Agung Dan Sultan Ageng Dilakukan untuk melawan VOC Jadi Yang termasuk Perlawanan yang dilakukan Indonesia Terhadap Pemerintah India Belanda Tentunya adalah Perlawanan yang dirimpin oleh Thomas Martulesi Cukup jelas ya teman-teman Semisal nanti ada pertanyaan Atau ada hal yang ingin didiskusikan Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar Kita langsung lagi ke soal berikutnya Dampak revolusi industri di bidang ekonomi nih Yang A Pencemaran udara B Berkembangnya paham liberalisme C Munculnya selam area D Harga barang menjadi murah E Terjadinya urbanisasi Bidang ekonomi teman-teman Yang mana? Betul banget Yang D Harga barang menjadi murah Pembahasannya Dampak revolusi industri di bidang ekonomi Antara lain Harga barang dan upah buruk murah Muncul pertentangan antara kaum proletar Dan kaum borjuis Pelayaran dan perdagangan dunia semakin maju Dan munculnya kapitalisme modern Keberadaan mesin menyebabkan produksi barang-barang menjadi berlipat ganda Dengan biaya produksi yang lebih rendah Hal ini menyebabkan harga barang industri tentunya menjadi lebih murah teman-teman Jadi dampak revolusi industri di bidang ekonomi adalah Harga barang menjadi murah Cukup jelas ya teman-teman Yo kita lanjut lagi Perpindahan pusat kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah Eh pindah ke Jawa Timur nih Disebabkan oleh A Bencana alam B Kegagalan ekspedisi Pak Malayu C Perebutan tahta D Terdesak oleh bangsa Mongol E Munculnya kerajaan Mataram Islam Apa nih sebabnya nih teman-teman Kenapa kok harus berpindah gitu ya Kerajaan Mataram Kuno ini Yuu betul banget Yang A Bencana alam Pembahasannya Perpindahan pusat kerajaan Mataram Kuno Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Oleh siapa teman-teman Empu Sindok Disebabkan oleh karena beberapa hal Yang pertama Menghindari serangan kerajaan Sriwijaya nih Dua Menghindari kerja paksa pembangunan candi Tiga Bencana alam gunung meletus Yang keempat Keadaan geografi Jawa Tengah bagian tengah Yang berupa pegunungan tidak strategis Karena memisahkan daerah Mataram bagian utara Dengan Mataram bagian selatan Jadi Perpindahan pusat kerajaan Mataram Kuno Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Disebabkan oleh Bencana alam Tadi Karena gunung meletus Oke ya Kita ke soal terakhir teman-teman Tidak terasa Udah di akhir video Kita bangun channel Otak Encer ini Bersama-sama ya teman-teman Jadi please like Subscribe Dan komen Balikkan juga ke sosial media Teman-teman semuanya Peradaban dunia yang telah memperkenalkan sistem kalender Berdasarkan peredaran matahari adalah A. Mesir Kuno B. Lembah Sungai Mekong C. Mesopotamia D. Suku Maya E. India Kuno Yang mana nih teman-teman Yuuu betul banget yang A Mesir Kuno Pembahasannya Perkembangan ilmu astronomi Terlihat di Mesir Kuno Masyarakat Mesir Kuno Menggunakan ilmu astronomi Untuk menghitung dan menentukan Waktu meluapnya sungai Nil Memencangkan masalah irigasi Merencanakan pembangunan piramida Dan menentukan hari-hari besar keagamaan Berdasarkan perhitungan sistematik Mereka mengenal sistem kalender Berdasarkan peredaran matahari Yang terdiri dari 12 bulan Jadi peradaban dunia Yang telah memperkenalkan sistem kalender Berdasarkan peredaran matahari Adalah peradaban Mesir Kuno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!